Badan Legislasi DPR RI mendorong komunikasi yang intensif antara DPR RI dengan pemerintah untuk mempercepat pencapaian target Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas menyampaikan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR sudah hampir selesai di setiap AKD. Hal ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam melaksanakan tugas legislasi meski memasuki tahun politik. Ia menjelaskan kendala dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak selalu berada di DPR sepenuhnya, karena saat ini DPR RI fokus pada program legislasi tahunan yang sebagian besar tertunda akibat pemerintah hanya mengirim surprise namun tidak disertai DIM. Baik diakibatkan karena pemerintah hanya mengirim surprise dan tidak mengirim DIM, nah ini yang menjadi kesulitan bagi Parlemen untuk menyelesaikan itu. Kami berharap sebenarnya adalah begitu Parlemen ini bisa menyelesaikan draft RU-nya, pemerintah sesegera mungkin mengirim DIM-nya, kemudian akan dilakukan pembahasan. Karena kalau tidak nanti RU-nya akan stuck. Nah ke depan kita minta supaya koordinasi di antara kementerian maupun alat kelengkapan DPR yang mengusulkan sesuatu, itu memang sudah ada pembicaraan pendahuluan. Apakah RU ini dikendaki oleh keduanya atau memang ada masalah dalam materi undang-undang. Diketahui setelah sebelumnya diputuskan dalam rapat paripurna, sebanyak 39 rancangan undang-undang prioritas, kini prolegnas prioritas telah direvisi dan ditetapkan sebanyak 32 rancangan undang-undang. Elmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan.